Intro Sekretari Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menudim Partai Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR RI melalui revisi UUMD 3 merespon hal tersebut Golkar dengan tegas membantah tudingan Hasto Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengaku tidak ada upaya menekan PD Perjuangan agar Golkar memperoleh kursi Ketua DPR Demikian disampaikan Dev saat dihubungi pada Minggu 31 Maret Dalam kesempatan itu, Dev juga menepis bahwa ada agenda merevisi UUMD 3 sebagaimana tudingan Hasto PDIP Adapun Hasto sebelumnya mengungkapkan bahwa PD Perjuangan tengah ditekan Partai Golkar dengan tujuan menduduki posisi Ketua DPR RI Menurut Hasto, Partai Golkar ingin mengulirkan revisi UUMD 3 Dengan demikian, pucuk pimpinan DPR tidak secara otomatis dipegang PD Perjuangan yang merauh suara terbanyak dalam pemilu 2024 Tudingan tersebut disampaikan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Singwaras Singmenang pada Sabtu 30 Maret lalu Hasto mengatakan tindakan serupa juga pernah dicoba dilakukan pada 2014 lalu Saat itu, partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto ingin meloloskan revisi UUMD 3 Saat itu, kata Hasto, terdapat operasi yang menghabiskan 3 juta dolar AS untuk merebut kurusi puncak DPR RI Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia